Intro Gubernur Bengkulu Roheddin Mersa melepas ekspor komoditas kopi Bengkulu Pelepasan ekspor kopi Bengkulu ini merupakan rangkaian acara pelantikan pemudatani HKTI Bengkulu 2021 Ekspor kopi Bengkulu dengan tujuan timur tengah ini mencapai 19 ton Roheddin semakin yakin melalui ekspor akan memperkuat rasa percaya diri petani kopi Bahwa salah satu komoditas unggulan Bengkulu akan terus berkembang baik Dari sisi peningkatan produktivitas dan kualitas produknya hingga pemasaran dan hilirisasinya Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah provinsi Bengkulu terus mendorong peningkatan kualitas mutu kopi Bengkulu Dimulai dari pembibitan, pengolahan hingga pemasaran Sehingga produktivitas, ketersediaan bibit yang berkualitas termasuk pengolahan pasca panen Dikembangkan sesuai standar mutu yang bisa diterima oleh pasar dunia Provinsi Bengkulu sendiri telah membangun warung kopi digital yang mulai merambah kemanca negara Seperti Malaysia, Kazakhstan dan beberapa provinsi di Indonesia Yang juga sudah mulai mengadopsi dengan produk utamanya kopi Robusta Bengkulu Selain itu juga, kopi Bengkulu pernah meraih penghargaan bergensi di Paris, Perancis beberapa waktu lalu Hal ini merupakan sebuah langkah maju untuk lebih mengembangkan Perancis kopi Bengkulu Ini kita ekspor ke 19 ton, 20 kuit, kontainer, dua-duanya ketiga negara, Korea, medali sama China Insya Allah target kita ke depan 19 ton per bulan dan tahun keduanya insya Allah dua kali lepasnya Mohon doanya bagi teman-teman semuanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.